Belakangan ini antrean pembelian BBM terpantau mengelular di beberapa daerah di Papua Barat. Diduga ada permainan mafia BBM di Papua Barat dibalik permasalahan ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan Rekan Petrus Polilamak, reporter dari Tribun Papua Barat, yang siap dengan laporannya. Silakan. Selamat sore, Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Sorong bahwa beberapa bulan terakhir ini terjadi antrean BBM bahan bakar minyak, khususnya bersubsidi yaitu solar, sangat tinggi di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kota Manokwari dan juga di Kota Sorong. Panjangnya antrean ini membuat Edi Mangun, selaku area manager komunikasi PT Pertamina Petra Niaga Subholding, seremonial dan trending region Papua-Maluku, angkat bicara soal permainan BBM di Provinsi Papua Barat. Edi meyakini mafia BBM di Papua Barat ini terstruktur, makanya susah untuk diberantas. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kapolda Papua Barat, beliau sudah mengantongi siapa-siapa yang terlibat dalam mafia tersebut. Ini dibuktikan dengan penangkapan dua oknum yang bermain BBM. Kapolda juga sudah memetakan dan mengantongi pemain-pemain mafia BBM di Provinsi Papua Barat. Disinggung soal keterkaitan oknum aparat, Edi mengaku tidak bisa memastikan sendiri. Mungkin diberikan kepada pihak kepolisian yang memastikan terkait keterlibatan anggota polisi. Terkait masalah BBM yang menyebabkan antrean panjang di beberapa daerah di Papua Barat, Edi sendiri telah melakukan pertemuan bersama pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpau beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, tribuners membahas soal antrean di SPBU, khususnya BBM subsidi, yang selalu tidak tepat sasaran. Pihaknya berdiskusi dengan PJ Gubernur dan Kapolda terkait masalah BBM ini. Ada keseriusan dari Kapolda yang dibuktikan dengan penangkapan dua oknum mafia BBM di kota Manukwari beberapa waktu lalu. Tribuners, Pertamina mengapresiasi langkah Polda Papua Barat. Mudah-mudahan bisa turun di beberapa jajaran polres di Papua Barat. Edi sendiri mengaku bahwa untuk penindakan di tingkat Pertamina sendiri hanya bersifat administratif. Sehingga dengan melibatkan Polda, kemungkinan para mafia BBM ini bisa ditindak pidana sesuai kecurangannya. Bukan tidak mungkin dengan keterlibatan Polda, ada hukuman bagi oknum-oknum yang bermain BBM termasuk di SPBU. Edi juga mengklarifikasi soal informasi pengisian BBM di SPBU menggunakan aplikasi MyPertamina. Edi menyebut, informasi tersebut sangat tidak benar dan menipu publik. Pertamina tidak pernah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Pengendalian pengisian BBM di SPBU, Pertamina akan memperlakukan sistem registrasi dan pendaftaran terhadap orang dan kendaraan. Edi juga menambahkan syarat dan ketentuan registrasi penerima BBM bersubsidi akan diatur sesuai peraturan presiden yang dikeluarkan dalam waktu dekat. Tribunus, Pertamina juga akan mendata mendaftar orang dan kendaraan melalui website subsidi.mypertamina.id. Setelah didaftar, akan diverifikasi di Jakarta oleh tim pusat yang berhak menerima barcode yang nantinya digunakan saat mengisi BBM di SPBU. Dengan demikian, Pertamina bisa monitoring dan mengetahui pengendara yang sudah berhak menerima jatah BBM subsidi sehingga memangkas manipulasi pengisian ulang BBM. Apa yang dilakukan, Pertamina ini demi melindungi kepada penerima BBM subsidi seperti sopir angkot dan truh. Edi juga memastikan bahwa BBM di Papua Barat aman untuk 15 hari ke depan. Demikian, Tribunus. Baik, Tribunus Rekan Petrus juga sudah melakukan wawancara bersama area manager komunikasi PT. Pertamina Patraniaga, sub-holding commercial and trading region Papua-Maluku. Edi, mengun berikut liputannya. Pemantauan hari ini memang di semua SPBU ya, bukan aja nih. Tapi kemarin di Manukwari, di mana-mana sebelumnya memang ada di Parang. Tetapi mungkin seperti teman-teman tahu bahwa pada minggu kemarin, awal minggu ini, kami sudah bertemu dengan PG Gubernur Papua Barat, kemudian juga Kapolda, Papua Barat, mendiskusikan tentang kondisi 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 di SPBU, terutama BBM subsidi yang selalu saja tidak terkait sesara. Dan alhamdulillah bahwa Pak PG Gubernur, kemudian Pak Kapolda, itu serilus dan konikmen. Ini dibuktikan dengan gerak cepat Polda-Papua kemarin menangkap buah untuk pelaku. Di Manukwari. Nah, bersamaan dengan itu juga, kami ingin menyampaikan bahwa dalam rangka pengendalian, itu Pertamina mungkin seperti teman-teman sudah tahu bahwa akan melakukan registrasi dan pendataan ditutukan kepada kendaraan dan yang nanti berhak untuk mendapatkan untuk mengisi BBM fursi. Syarat dan ketentuannya akan disesuaikan dengan perpres yang akan dikeluarkan dalam mobilitas. terkait dengan pengaturan itu. Jadi, sekali lagi saya sudah ingin mengklarifikasi bahwa mungkin beredar di masyarakat bahwa nanti orang beli BBM subsidi pakai aplikasi Pertamina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,